Selamat malam Selamat malam Jika Anda sanggup mengemudi di kota New York, Anda bisa mengemudi di manapun juga Terkadang saya merasa lucu ketika orang dari daerah lain berkunjung dan merasa ngeri melihat saya melaju siksak di dalam kecepatan Saya merasa kemampuan mengemudi saya lebih unggul dibandingkan siapa saja yang telah belajar mengemudi di bagian-bagian dunia yang lain Meningkat dewasa Allah memberi saya kesempatan berpergian dan baru tahu bahwa keyakinan mengemudi saya hanya didasarkan pada pengalaman terbatas Walau para pengemudi di kota New York suka ngebut dan gegabah Mereka bukan apa-apa dibandingkan para pengemudi di kota Paris atau Roma Dalam hal keberanian tidak dibandingkan para pengemudi di kota Caracas, Venezuela Namun bagi saya, tempat-tempat paling menantang adalah di negara-negara bekas pendudukan Inggris di belahan selatan Seperti Australia, Selandia Baru, dan Afrika Selatan Di sini orang-orang mengemudi di sebelah kiri Tapi pengemudi duduk di sebelah kanan Dan bayangkan bagaimana harus mengemudi di sebelah kiri Lalu menemukan warisan khas Inggris seperti jalan berputar Bukannya berhenti di setiap persimpangan Mobil-mobil bergerak bagaikan komedi putar Menyebalkan dan tiba-tiba bisa mengeluarkan Anda dari putaran itu Terkadang ke arah yang salah Mengemudi di tempat-tempat ini Saya banyak melakukan kesalahan Sehingga merendahkan kemampuan New York Saya Ketika Yohanes menerima penglihatan di Patmos Ia tidak berada di lingkungannya yang biasa Ia jauh dari rutinitas masa lalunya yang nyaman Dan perubahan dalam hidupnya termasuk pengalaman itu Ia namakan kesusahan Tetapi Sesulit apapun hidupnya Ia tahu Bahwa Tuhan telah membawa dia ke sana Ketika kehidupan menjadi rutin Mudah rasanya menganggap Kalau kita seolah-olah memegang kendali Rasanya kita dapat menangani Apapun yang datang dalam hidup kita Saudara Kita bisa cepat kehilangan rasa membutuhkan akan Allah Terkadang Tuhan menggerakkan kita menjauh dari putaran kegiatan biasa kita Dan menempatkan kita di tempat Di mana kita harus lebih bergantung sepenuhnya padanya Mendekati saman akhir Para pengikut Allah akan menemukan diri mereka ditempatkan dalam situasi baru dan menantang Sehingga mereka datang bergantung padanya dari sebelumnya Mari berdoa Tuhan di surga Tolonglah kami untuk mengingatmu pada masa makmur dan senang Bawalah kami kepada pengalaman yang mempersiapkan kami Untuk apapun yang akan datang Dan biarlah kami tetap rendah hati dalam segalanya Agar selalu membutuhkan Tuhan Inilah doa kami di dalam nama Yesus Kristus Kami sudah berdoa Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!